Intro Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengaku kesadaran masyarakat terhadap pentingnya uji kirguna keselamatan dan kelayakan kendaraan semakin meningkat Hal tersebut disampaikan Kepala UPT PPKB Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Magi saat disambangi di kantornya di Jalan Karangrejo, Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Menurutnya, dalam sebulan rata-rata kendaraan yang diuji kelayakannya oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mencapai hingga 400 unit kendaraan Bahkan dalam tahun 2019 tadi, total uji kir kendaraan ada sebanyak 5.500 unit Uji kir sendiri dilaksanakan secara berkala yakni setiap 6 bulan sekali Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Sehari 30, rata-rata, jadi kalau satu bulan mungkin kurang lebih 400 lah, 400-500 Kalau satu tahun tuh, yang tahun 2019 tadi kurang lebih 5.500 Yang wajib kir adalah membeli angkutan, baik itu angkutan barang maupun angkutan orang Sangat sadar, karena kita lihat dari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu meningkat Nah jadi untuk tahun 2019 kita ditarget 408 juta, itu kita dapat dari 2019 itu 440 juta Untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik, di Subkota Banjarbaru dalam waktu dekat ini Akan berinovasi untuk mengganti buku kir dengan smart card Smart card yang penggunaannya secara online tersebut akan lebih efektif dan memudahkan para pemilik kendaraan Banjarbaru TV Ainuddin Aizu Khairi melaporkan